Hari ini adalah kita pembacaan gugatan yang telah kita Sampaikan di depan persidangan bahwa gugatan kita itu yaitu perbuatan melawan hukum Dimana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satunya yang kita sangat sayangkan adalah Bihak tergugat satu dan tergugat dua yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Perhak Itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya Dengan nomor registrasinya yang kita sudah bacakan bahwa itu Yang ada di pertama LPB 2947-6-2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2022 Dengan tuluhan 372 dan 378 Nah berdasarkan laporan ini pihak tergugat satu dan tergugat dua yaitu Jessica Iskandar Dengan Vincent Firhet melakukan press compress yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum Itu tidak ada izinnya Karena kenapa kami duga press compress itu dilakukan hanya sepihak Tidak oleh institusi yang berwenang Dalam hal ini kalau masalah pidana itu adalah kabit humas Polda Metro Jaya Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Ferhat Itu adalah ilegal Dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain Yang juga dilindungi hak asasinya Dilindungi oleh undang-undang Yaitu sebagai klien kami Yang dikatakan penibu Yang secara terang beneran Tanpa tendeng alih Tanpa diberitahukan Tanpa diterangkan Secara rinci Arti maksud tujuannya Menggelarkan press compress tersebut Dan di dalam gugatan ini Jelas bahwa klien kami Diserang harkat martabatnya sebagai Warga negara Indonesia Sebagai seorang manusia Yang bebas mandiri Melakukan segala aktivitasnya Tapi dituduh dengan penibu Dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan Itu makanya kita Masukkan gugatan ini Dimana gugatan ini Sudah terisi di dalamnya Yaitu nilai-nilai kerugian Sebagai seorang warga negara Yang dituduh Penipu Tanpa adanya putusan pengadilan Hukum yang sah di Republik Indonesia Ini ada orang lain Yang bisa menyerang Harkat martabat warga negaranya Ini yang kami sangat sayangkan Sehingga Dengan ini Kami sudah mengucapkan puji syukur Gugatan kami Sudah bisa kami bacakan Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dan sudah didengar Sama pihak Ketua Hakim Dan Hakim Anggota Serta Panitra Semoga Ini tidak ada Hal-hal yang tidak kita inginkan Artinya Intervensi Ataupun hak-hak Yang membuat Opini-opini sesat Yang selama ini dibangun Oleh dugaan kami Pihak Tergugat satu Dan tergugat dua Yang sangat-sangat Lihat pemberitaannya Baik itu berupa Postingan-postingan Di IG Ataupun Berita-berita Di media Online Ataupun Televisi Itu yang kami Sangat sayangkan Sehingga mulai hari ini Tolong teman-teman juga Harus membuat Suatu berita yang seimbang Apabila tidak Maka kami Sebagai kuasa hukum Akan mengambil Langkah hukum tegas Terutama Penyebutan Nama klien kami Secara Vulgar Secara transparan Dengan dugaan Yang dibilang Penipu Kami tidak segan-segan Seperti itu Jadi mohon Setelah gugatan ini Sudah masuk ke pokok perkara Dan sudah dibacakan Secara sah Di mata Hukum Yaitu di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolong Pihak-pihak lain Jaga Harkat Martabat Klien kami Karena Martabat Klien kami Itu dilindungi oleh Undang-Undang Kan demikian ya Mau kamu sampaikan Kenapa yang ditanya Hanya Steven Kenapa gak ditanya Substansi Itu pertanyaannya Ini yang kayak gini-gini Yang saya gak senang Ya Pertanyaan-pertanyaan gini Ini gak senang saya Karena yang kita utamakan Adalah substansinya Steven tuh berkali-kali Sudah saya bilang Dari pertama Tidak mau hadir Dan tidak ada kewajiban Kok diulang lagi Diulang lagi Yang ini yang tadi saya bilang nih Yaitu apa Jimik-jimik yang gak senang saya Kita bicara adalah Hari ini Equal Sekarang yang tadi Alasannya Orang yang tidak Melakukan sesuatu Dan belum ada Kutusan ingkrat Disebut penipu Apalagi melakukan Dia seorang pengusaha Coba bisa bayangkan Kamu seorang wartawan Saya tip bilang Kamu penipu Kamu marah gak Bukti belum ada loh Di depan umum Itu yang maksud saya Equal Seimbang Ajax Praduga Tidak bersalah Harus di Junjung tinggi Jangan bikin hal-hal Yang memang menyesatkan Bahwa klien kami Hampir detik ini Tidak ada putusan pun Yang menyatakan Penipu Masalah hadir atau tidak hadir Itu tidak diwajibkan Jangan ditanya itu lagi Sekarang kita Proses ke depan Toh buktinya Tergugat juga gak hadir Apa saya pertanyakan Saya gak butuh itu Itu yang saya pengen Ini Ada lagi Artinya kan Mediasi ini gagalnya Bukan mediasi lagi Ini sudah masuk Pokok perkara Dan pokok perkara Puji Tuhan sudah Jadi Bacakan Jadi kita minta nanti PN Jakarta Selatan Melalui Ketua Majelis Hakim dan Mimpi Tolong Penuhi Apa yang kita minta disini Jangan berat sebelah Kalau berat sebelah Kami duga Adanya intervensi Ini baru prematur Baru pertama ini Ada langkah cadangan Masih bang Kalau penyesandainya Ternyata Itu haknya dia Mau Diungkir balik Mau hak balik Mau nari-nari Itu hak jadi Kita gak ada urusan E G P Emang gue pikirin Tapi ada langkah selanjutnya gak sih bang Langkah selanjutnya apa Kalau misalnya Pernyataan-pernyataan Ini Ternyata tidak ditanggapi juga Sama siapa Pihak pengadilan mungkin Mana mungkin Ini sudah teregistrasi Mana mungkin Gak ditanggapi Apa mereka mau Gak ada masalah Sama Hakim Hakim di Mahkamah Agung Apa mereka gak takut Komisi Yudisyal Harus ditanggapi Karena ini resmi Kami bayar Ini masuk kekas negara ini Nomor registrasinya sah Bukan nabal-nabal Kami gak main-main Artinya apa Gugatan kami on the track Sesuai aturan hukum Warga negara Apabila kecewa Ada haknya Terlanggar Dia gugat Bukan hanya Nyuruh-nyuruh Hadir Substansinya Gugatan Sama juga Dia Laporin ke Pondametro Silahkan Haknya dia Gak usah nyuruh-nyuruh Kelesnya harus hadir Emang siapa dia Dia cuman artis kok Betul gak Apa saya juga bukan Praktis hukum Saya pengacara bahkan Panglima lagi Panglima hukum Lagi di Bali Kan lebih Bagusan saya dong Kerenan saya dong Nah itu bagaimana EGP Apa mau pikirin Oke selanjutnya Sidang selanjutnya Tadi Kesepakatan Daripada Kita sepakat Di depan majelis Yaitu melalui Ekor Dan itu tanggal 11 Januari Eh Tanggal berapa 11 11 Desember Seminggu Jawaban Seminggu ini jawaban Dari Tergugat satu Dan tergugat dua Setelah itu Baru kami Replik Replik Dan duplik Ketemu lagi nanti Kita 11 Januari 2023 Kita kasihin dulu Dari Sama tahun baru Selanjutnya Oke